Oke teman-teman selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap terupdate dan terheboh hanya di karta balik TV jadi hari ini kita akan mereview lagi salah satu LED TV terbaru berukuran 32 inch dari TCL dengan tipe 32 S5400 jadi ini merupakan seri terbaru yang sudah support dengan fitur Google TV ya dan seperti biasa di sini kita akan mereview dari segi tampilan kualitas gambar dan rakyat nanti kita akan spill harga dari TV ini tapi sebelumnya dimulai jangan lupa untuk kalian terus di channel ini teman-teman ya dengan cara klik like subscribe dan share hanya di channel dari itu terlengkap terupdate dan terheboh harta balik tanpa bahasa-bahasa lagi kalau jatuh penjelasan yang pertama Oke jadi dia tampilan TV dari TCL di seri 32 S5400 ya dan ini merupakan seri terbaru di tahun 2023 yang punya sudah support dengan OS Google TV dari sini kita bisa lihat tampilannya ini pun sangat oke ukurannya 32 inch dan resolusinya diklaim dia sudah menggunakan resolusi full HD ya ada di nanti kita bisa lihat tampilan kualitas gambar terakhir video kita akan tes apa sebagus apa sih untuk kualitas gambar dari TV TCL ini di sini dari segi tampilan dulu dan nilai teman-teman ya dia sudah menggunakan tampilan frameless biseless ya istilahnya jadi tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV nya walaupun sudah masih terdapat garis hitam seperti ini di pinggirannya tapi disininya sudah full banget ya sampai ke pojok kita bisa lihat tampilannya semua sudah full frameless dari sisi atas kiri dan kanannya kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini dan dari sisi ketebalan TV kalau kita lihat dari samping kurang lebih ketebalan TVnya segini tidak terlalu tebal teman-teman ya dan dia menggunakan metal di bagian belakangnya desain belakangnya pun yang bersama dengan seri-seri sebelumnya dan di sini dia terdapat ventilasi juga yang kita lihat nanti seperti apa oke di sini fitur-fitur lainnya dari TV ini yang pertama itu sudah menggunakan Google TV dan kita bisa lihat tampilannya kurang lebih seperti ini di bagian tengahnya terdapat tidak terdapat tombol manual tapi terdapat label TCL serta adalah lampu indikator untuk penyambung ke rimutnya bisa lihat ya tersebut bisa lihat ringkat tes lokalitas gambarnya dari segi tampilan kaku kalau kita lihat dari bagian sampingnya kurang lebih seperti ini bahannya sendiri dia menggunakan plastik ya ada dari samping tampilannya kurang lebih seperti ini oke untuk speakernya ada sudah menggunakan Dolby audio juga sekarang coba balik kita lihat tampilan belakang dari TV-nya oke di tampilan belakang dari TV-nya kurang lebih seperti ini teman-teman ya Desainnya hampir sama dengan seri-seri sebelumnya di sini kita bisa lihat di bagian tutup mesinnya dia menggunakan plastik dan tutup layar dia menggunakan bagian metal ya sini ada ventilasi ada mounting bracketnya juga dan di sini kita bisa cek untuk konsumsi listriknya kurang lebih di 50W ya TV ini hanya 32 inch dan listriknya pun ya pasti lebih kecil sudah support dengan LED TV juga dari segi rakitan di sini buatan Indonesia ya kita bisa lihat speaker berada di bagian sini bagian bawah-bawah dan kabel powernya sendiri di sini dia masih menggunakan kabel power yang menempel secara permanen di bagian TV-nya jadi belum plug and play ya oke jadi tutup bagian belakangnya sekarang kita kembali untuk balikan TV-nya oke jadi ini dia fitur-fiturnya sudah menggunakan metallic bezel HDR10 dan big memory yang kita bisa lihat berapa sih kapasitas memory dari TV ini sekarang kita lanjut review untuk tampilan remote dari TV ini tadi kita mereview tampilan remote-nya sekarang kita lihat untuk tampilan Google TV-nya teman-teman ya jadi di sini saya sudah real menggunakan tampilan Google TV dan di paling atas kita bisa lihat disini sudah terdaftar ya untuk akun email-nya ada beranda aplikasi kalau bisa menambahkan aplikasi tinggal download semua di sini ada ada koleksi juga sini kita bisa cek untuk beranda disini pertama itu ada aplikasi Netflix ada YouTube Prime video video.com di sini on Star plus WTV yang punya masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya Apple TV pun juga sudah ada di sini teman-teman ya di bagian bawahnya di sini juga ada video-video rekomendasi dari YouTube dari Prime video kemungkinan banyak juga ya dan termasuk sekarang ke bagian settingannya dari segi aplikasi kalau bisa menambahkan kalian juga di Play Store nya ya semua aplikasi bisa kalian tambah di sini baik game dan lain-lain di sangat komplit ya untuk bagian settingan kalian tinggal cek di bagian atasnya sini bisa cek langsung ke bagian settingan umum di sini kita akan cek berapa sih penyimpanan internal dari TV-nya jadi kita tinggal buka ke bagian sistem ya sistem bisa cek di sini dan kita bisa lihat untuk bagian penyimpanannya maka besar bisa cek dia penyimpanan tersisa itu lumayan ya 10gb ya untuk ukuran 32 inch saya rasa sih ini yang paling besar dibandingkan merah-merah lainnya di seri 32 inch berukuran 32 inch ini sini kita bisa cek untuk versi Androidnya kita bisa cek di bagian tentang ya di sini ya versi Androidnya dia sudah menggunakan seri terbaru Arias sudah menggunakan versi Android 11 Oke apalagi kita cek di sini coba kita kembali lagi di sini kita bisa lihat cek lagi bagian penyimpanan sudah energi transmisi itu ini juga bisa screen mirroring teman-temannya apalagi sudah menggunakan Google TV Oke jadi itu saja sih di sini juga ada bluetoothnya jadi kalau bisa pencet dengan bluetooth koneksi WiFi tinggal pilih semua di sini seperti biasa ya dan sekedar info untuk TV ini sudah support dengan siaran digital teman-teman ya jadi kalian tak perlu membelikan setup box nya lagi itu dia udah komplit banget saya jelasin teman-teman ya kurang lebih seperti itu untuk aplikasi juga dia udah komplit di sini kan tinggal cek aja lebih lanjut ya nah ini speakernya pun dia sudah menggunakan Dolby audio oke itu dia untuk penjelasan dari tampilan menu dan Google TV nya sekarang kita lanjut untuk tahap terakhir ya pengetesan suara dan terakhir nanti kita akan spill berapa sih harga dari ini oke harus saja kita lanjut hampir ketinggalan saya jelasin tadi yaitu bagian portnya teman-teman ya di sini kita bisa lihat untuk bagian portnya yang paling pertama itu dia ada satu slot untuk USB ada slot untuk kabelan ada untuk antena optical dan dua slot untuk HDMI teman-teman disini bisa saya menemukan hanya dua setel HDMI disini juga ada audio untuk video ya dan ada untuk analog ini jadi untuk video of audio juga ya atau headphone jack bisa kalian langsung tolokan disini sini ada kurang lebih sini ya untuk port portnya ini sangat minim ya USB nya cuma satu dan HDMI cuma dua tergantung kalian sih kalau cukup segitu sih tidak masalah oke itu bagian portnya sekarang sekarang langsung saja kita tes kualitas gambar dari TV ini langsung saja kita tes untuk kualitas gambar dari TV TCL ya di seri 32 S5400 ini kita disini langsung menggunakan demo dari TCL ya bisa lihat media untuk kualitas gambarnya kalau bisa lihat sendiri ya kecerahannya kerapatan warna menurut saya sih oke banget ya untuk kita coba lihat dari bagian samping ya selesai depan lagi nah teman-teman jadi segerisasi untuk tahap pengadasan gambar dari DVDCL di seri 32S 5400 ini teman-teman ya menurut kalian bagus atau enggak kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya dan kalau kalian mau order kalian bisa langsung klik link di bawah dan terakhir sekarang saya akan spill untuk harga dari video ini jadi spesial promo teman-teman ya DVDCL di seri 32S 5400 ini harganya itu di kisaran Rp 2.499.000 saya ulangi lagi di kisaran harga Rp 2.449.000 spesial promo ya untuk promo Agustus nah jadi segitu saja sih untuk review kita kali ini untuk kalian jangan lupa juga ya terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan share hanya di channel review terlengkap, teraktif, dan terheboh ARTA BALI TV sekian dari video saya, saya ucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati